mencintai ahlul baik berarti hukumnya fardu wajib sama kayaknya sholatimawatu fardu siapapun tanpa pandang bulu mau alirannya sesat mau dia itu bodoh mau dia itu bukan misalnya bukan bukan orang bener-bener orang ahli maksiat tetap itu keturunan Nabi eh ini betul-betul ya jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh pencerama ini adalah menyesatkan ya menyesatkan mencintai keturunan Nabi wajib seperti sholat nah ini menyesatkan kawan menyesatkan ya bagi saya ya para habaib para keturunan Nabi itu kan banyak dimana-mana ada yang gelar sayyid ada seh atau apapun nah tentunya kalau saya ikutilah para ulama para habaib para ustadz yang mengajarkan kebaikan ya yang mengajarkan perjuangan yang berani mengatakan benar itu benar salah itu salah ya yang berani mengingatkan jika ada kekeliruan ikutilah yang seperti itu kalau yang menyesatkan ya jangan ikuti kalau yang suka maksiat jangan diikuti karena Nabi pernah mengatakan keturunan beliau saja anak beliau saja jika keturunan mencuri potong tangan ya jadi saudaraku pintar-pintarlah mencari habib ya mengikuti habib pintar-pintarlah ya jangan sampai ikut yang menyesatkan bukan hanya habib kiai ustadz karena bagi saya mereka pembawa ilmu ini adalah sama di hadapan Allah SWT ya sama baik itu dari kalangan habaib kalangan kiai ustadz kalau mereka baik mengajarkan kebaikan ya kembali kebaikan kepadanya kalau mengajarkan maksiat mengajarkan keburukan ya kembalikan kepadanya jadi ini jangan sampai ada pemahaman yang keliru ya kemudian pesan berikutnya adalah jika engkau mengikuti habib yakinilah bahwa yang kalian ikuti itu adalah mengajak kepada kebenaran kalau kalian tidak senang dengan seseorang baik dari kalangan habaib kiai ustadz kalau kalian tidak senang jangan ikuti dan tidak perlu ya tidak perlu kalian menghinanya memfitnanya tinggalkan itu kawan ya kiai kiai kita ini habaib habaib kita ini ustadz-ustadz kita ini kan banyak cara menyampaikan ceramahnya ya jadi ikutilah kalau saya ini selalu mengikuti yang berani berkata benar ya berani menyampaikan sesuatu kebenaran mengajak kepada jalan kebaikan itu kalau itu kalau saya makanya saya senang dengan beberapa ulama beberapa bayi menyampaikan kebenaran dengan berani ya itu mantap bagaimana menurut sahabatku bagaimana videonya kawan saya tidak menurut sahabat bagaimana menurut sahabat saya akan menurut sahabat